Hmm, eh gue Alvesen Moana Kembali lagi main sama gue di Tips & Trick Masak.TV Aduh, pedes! Kena sambal, saling ambil Jadi segar gak apa-apa, ya gak? Jadi hari ini gue pengen ngasih tips & trick bagaimana Untuk memanfaatkan barang-barang sisa Nah, gue sebutin barang-barang ini Sebenarnya masternya cuma simple Di sini gue punya sisa bekas bumbu masak ayam, ya kan? Terus sambal bajak, ini sambal bajak yang waktu itu pernah gue bikin, masih ada sisa Terus ada ini nih, silabu sama ubi Ini sisaan juga sebenarnya, sisaan bekas bikin kolak Terus ada ngasih semalam daripada kebuangan Terus ada nih ayam, untung deh gue dapat ayam sisa nih Belum digoreng, ini kita bikin yang lain lagi Jadi idenya hari ini dari bahan-bahan itu Gue pengen bikin jadikan soto ayam Ayam pelalah, terus bubur manado Dan bahan-bahan tambahannya simple Itu cuma punya kemangi, bekas kemarin makan pecel ayam Terus ada daun bawang, ada daun seledri, ini kangkung Terus serai, daun jeruk, jeruk limau, sama kentang Jadi kalau penasaran gimana buatnya, lo pantengin deh video kali ini Nah jadi yang pertama gue bakal bikin soto ayam dulu Simple caranya, serai gue geprek dulu nih serai-nya nih Siapkan daun jeruk, kurang lebih 2 lembar Terus nyalain kompornya Kita nyalain kompor, kita tuang minyak sedikit Loh, coplok dia Gimana nih? Buat! Wah Tantok, tetangganya jadi kuat gue ya Minyak sedikit udah Nah terus kita masukin nih, si daun-daunan nih Udah Kita tinggalin sementara dia sampai masak sebentar ya kan Ini si ayam karena pengen dibikin ayam pelalah Jadi Ini bud-bud Tolong lo suwir-suwir deh Semain banyak tuh Jadi ayamnya di suwir-suwir dulu Oke Suwir ya? Dibantu sama budi Udah agak harum kayak gini Kita tinggal masukin nih sisa Bumbu ayam nih Sisa bumbu ayam masuk Nah ini sementara gue aduk-aduk kan Sekarang udah bisa dituangin nih air nih Sip Ini karena kan petas bumbu ayam nih pasti udah ada rasanya kan Ini gue kasih garamai sedikit Terus Lada putih Bula sedikit Nah aduk-aduk sebentar Sekarang kita langsung bikin nih bubur menadu Pokoknya akal-akalan semua deh Yang penting sahur kita kali ini jadi luar biasa Ini pertama gue pengen ngambil selabu Kita potong-potong dulu Kita buang kulitnya Nah kita potong-potong ini Langsung kita temprulkan ke dalam wajan kita Alias pan ini kan Temprul dulu Temprul simpen Terus ubi Kita kupas Potong-potong Sip Kita emprulkan lagi Batang serai Setengah aja Digeprek Buat aroma Terus selanjutnya Nasinya Nih gue pakai nasi aja bikin buburnya Kita masukkan nasinya Yang banyak-banyak aja Setengah aja nih Tambahkan air Kalau yang suka pakai air doang boleh Kalau yang suka pakai kaldu Pakai kaldu ayam lebih enak Airnya Agak banyak Ya istilahnya Kalau inget Apa ya Pepata lama Nasi yang sudah jadi bubur Nah ini Bang Sudah disuir nih Sip-sip Berapa lama lagi? Thank you Bentar lagi sabar Makannya siang-siang Biar puasanya kuat Makan siang Pakai nasi padang enak banget Nah matah dong Bang Hah? Oh iya iya Jadi gue kupas dulu kentang Sip Kentang sudah dipotong Sekarang berarti kita siapkan woknya Kita panaskan Terus Nah itu tuang minyak Enggak usah banyak-banyak aja deh Sedikit aja Kalau begitu berarti gue siapkan buat ayam pelalah nih Ini ada si daun serai Ya kan Daun serai nya gue iris sipis-sipis Terus Jadi sebenarnya ini ayam pelalah Akal-akalan Sudah Terus daun jeruk Di julien Jangan lupa buang tengahnya Biar wanginya keluar Sip Minyak udah panas Kita goreng Lumayan Pisahin dikit buat soto kali ya Kuplah segitu soto mah Ya kan Dikit banget Yang penting kan kuahnya banyak Kayak nggak Nah terus Sambal Ini Sambal bajak Kisah kemarin Terus Ini jeruk limau Biar makin harum Jadi baunya biar ayam pelalah banget Nah ini Kayaknya agak lama nih Ini nggak mau di cut dulu nih Iya kali deh Lo lapar ya Yaudah Ini berhubung kentangnya udah matang juga Berarti kita tiriskan nih Sekarang kita bikin ayam pelalah Kita panasin Pakai minyak sisanya aja Kita hemat-hemat hari ini Berhubung masih agak panas nih Langsung tuangkan Harumnya Lalu kita masukin ayamnya Sambal Yang tadi Kalau suka pengen agak garing Digoreng dulu Sip Bubur manadonya juga bentar lagi Nih Sedikit garam Lada Gula putih Tambahkan air sedikit ya Dan Sudah Gue dapat piring begini Nah terus ayamnya gue taruh Aduh Endes banget nih Udah garis sedikit Ayam pelalahnya Udah jadi Ya kan? Lanjutnya gue bakal plating si soto Ambil soun secukupnya Soto udah masuk Terus Sisa ayam Tadi Sudah jadi sedikit Biar enak aja Terus Oh kentang tadi kan? Ini jadi sotonya soto minimalis aja kita Oke Terus kita siram pakai kua soto Ambil dulu ini Aduh enak banget Ini kalau Setiap sahur kayak gini gue gak puasa nih kayak gini Garnis Soto udah jadi Selanjutnya kita bakal Ini nih Mainin si buru menadu Kita pindahkan Ya kan? Nah ini juga udah Udah mulai mengental nih kalau bisa dilihat nih si buru menadu nih Ada kangkung Kita masukkan aja kangkung Ya Langsung masukkan Belum ah Lo bikin orang panik lo Daun kemangi Masukkan aja Ini buru menadu akal-akalan ya Kalau pengen lihat buru menadu yang asli ntar ada di video kita tuh Terus garnisin aja kali ya Teh kentang sedikit Ya kan? Gimana idenya? Ya kan? Jadi ide kreatif kali ini nih Gue buat makanan-makanan yang tadinya sisa-sisa doang Akhirnya jadi makanan yang baru Ya bisa jadi soto ayam, bisa jadi ayam pelalah Bisa jadi bubur menadu juga ya kan? Mungkin kalau tadi bumbu si ayam ditambahin santan Buburnya bisa jadi bubur ayam Enak banget kan? Terus jangan lupa nih buat bantu kita sharing sama temen-temen kalian Yang ada di luar sana Bisa dari Facebook, Twitter, YouTube channel Atau enggak bisa dari Google Plus Itu yang baru tuh Terus yang baru Ya kan? Yang baru nonton nih Jangan lupa follow kita di Twitter Terus like kita di Facebook Ya apaan sih? Terus sama Google Plus jangan lupa di plus Ya kan? Berisik banget Sama itu lagi nih jangan lupa nih Nonton YouTube channel kita ya Di Masak.TV Yang penting Oh itu udah salah udah mau insafal Wih pada masuk, pada masuk kemarah Aduh Jadi rusuh deh Ya ya Bud 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 Bud, lu enggak mau ikutan Bud Biar apa nih? Aduh Ini masak apaan nih? Hmm Glossing-lossing Oh iya, wasing-lossing Barang-barang ya Barang-barang ya Barang-barang ya Kita mengucapkan dulu nih Buat selamat Bulan puasa nih Pokoknya kami Kru Masak.TV mengucapkan Selamat beribadah puasa Beribadah puasa Ya buat tahun ini ya Terus jangan Coba-coba sahurnya ini Siap, lu cobain resip-sip kita Buat puasanya Ide kreatifnya banyak Dan yang penting tetap di Masak.TV Hei Cut Cut Udah, makan nasi ini enaknya